Jadi ternyata Kevin waktu gagal di 2006, dia itu melihat masuk ke PB Jarum setelah melihat iklannya. Jadi iklannya ini jangan dikira, wah kita cuma menggabur-gaburkan uang. Enggak, meresap ke semua seluruh jajaran dimanapun dia bisa melihat itu dan terinspirasi. Dia pengen, tadi Jovika juga ngomong, Rahmat juga ngomong, bahwa iklan yang kita tayangkan seluruh media di Indonesia itu masuk ke seluruh lapisan masyarakat yang tertarik dengan audisi Bungi Tangkis ini. Dan mereka secara tidak langsung terpanggil. Salah satunya pemukiannya adalah Kevin Sandaya. Dia berasal dari Banyuwangi, bahwa Banyuwangi bukan berarti kotanya loh ya, Banyuwangi masih 10 kilo. Nah, jadi kalau kita ngomong, asalnya mana Banyuwangi, padahal bukan loh. Dia 10 kilo dari Banyuwangi, kotanya apa saya lupa, bandar apa-apa itu. Saya lupa. Pokoknya 10 kilo dari Banyuwangi. Dan dia dari keluarga yang sangat sederhana, mereka terinspirasi setelah melihat iklan audisi. Yang lagunya itu, tadi si Valius ngomong sangat mengenai, inilah Indonesia. Bukan jarum doang, jadi jarum tidak melulu egois, jarum-jarum. Tapi kita lebih gede lagi, ini Indonesia. Asalmu dari manapun tidak masalah. Jadi jangan di pertentangan, oh luar pulau, ini dalam pulau. Tidak ada. Ini Indonesia. Jadi asalmu dari mana? Terbukik, Kevin juga. Juga dari kota kecil yang sangat sederhana. Dan dia terpanggil, setelah gagal, bukannya melempem, makin giat berlatih lagi. Termasuk dia lari ke Jember yang waktu berapa, 2007 yang lalu itu cukup terkenal bibitnya dari Jember itu. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang kita suarakan di media masa dari teman-teman sekalian, itu sangat mengena. Jadi di seluruh Indonesia mereka akan terpanggil. Walaupun mungkin kita selama ini tidak tahu, munculnya setelah Kevin ada kan? Walaupun itu muncul, ada di balik itu cerita-cerita yang sangat mengubah kenangan kita untuk lebih giat lagi membangun audisi ini. Pertanyaannya, apa yang membuat Kevin? Dan kamu yang belum menjawab begitu, kurang biasa. Proses apa? Atau apa kelebihan Kevin? Nah, itu kalau saya kan lihat dari kegigian, dari mulai sebelum terkini pun dia gigi. Pada saat dia masuk, pertama di single dulu, di single belum ada prestasi. Nah, Pak Fong ini yang menemukan bahwa dia selama main itu tidak pernah susah. Artinya langkanya tidak orang Jawa ngomong keduburkannya, Pak Fong. Kelepotan. Kelepotan. Kelepotan lah. Nah, jadi dia langkanya enak dan terbuki setelah dia makin dewasa, makin mateng. Memang antisipasinya luar biasa. Kita lihat sendiri kan setelah dia jadi elit, antisipasinya luar biasa. Bisa menebak arah bola dibandingkan yang lain. Nah, Pak Fong yang menemukan itu mungkin bisa lebih jelas lagi cerita. Ini yang menemukan ini. Kan sudah diselaskan oleh Pak Yodi ya? Belum sang kalau belum ngomong sendiri. Ya, jadi pada waktu pertama saya melihat Kevin, itu dengan postur setinggi itu, tidak terlalu tinggi sebenarnya, apalagi waktu masih kecil ya. Itu ternyata dia bermain single pun sepertinya enggak pernah susah. Jadi, lawan yang lebih tinggi pun, dia mengukul bola itu tidak pernah dalam posisi yang susah. Jadi, penilaian saya waktu itu, oh, anak ini berarti punya antisipasi yang bagus. Artinya dia sudah kira-kira bisa menebak lawan mengukul kemana. Karena langkah-langkahnya dia terlalu lebih pendek dari lawannya. Kemudian, satu hal lagi yang menonjol itu setelah Kevin masuk ke PP Jarum. Itu kita menemukan bahwa dia punya satu kegigian yang luar biasa dan sifat yang tidak mau kalah. Jadi, dia dalam hal apapun tidak mau kalah. Jadi, mungkin betul ada panggil ya, seorang juara itu seorang yang egois luar biasa. Memang, jadi itu tercami memang dalam kehidupannya sehari-hari pun, ya mungkin ada yang dalam arti negatif, tapi untuk Kevin akan banyak arti positifnya. Jadi, misalkan suatu waktu pertandingan di satu waktu di Surabaya, sehabis pertandingan dia kalah dengan single, di pocok atas itu nangis sendirinya. Biasa pulang pelatihnya pun nggak mau. Jadi, ngambut di atas karena kalah. Itulah yang mewakili yang mendasari untuk Kevin bisa berprestasi seperti sekarang. Mungkin ya, mungkin. Karena kebetulan saja ini berhasil. Setelah kelihatan yang kekal lu ada, kan? Jadi, memang di luar biasa yang mendebak bola dengan baik dan sifat tidak mau kalahnya yang membuat Kevin bisa sukses seperti sekarang. Oke, Pak Yusmin jelas ya. Masih ada lagi? Ada satu cerita lagi, boleh Pak Yusmin? Jadi, Kevin dulu pertama single kan? Single setahun, dua tahun mungkin ya nggak pernah juara. Suatu saat tim pelati penggantuan lawan-lawan itu punya pandangan lain bahwa ini potensinya lebih besar di ganda. Terus setelah kita rempuk, memang keputusannya kita mau kirim ke ganda. Itu bukan hal yang mudal. Jadi, dikirim ke ganda itu ada yang punya mimpi kan banyak nih. Pengen ini jadi pemain tunggal, karena pemain tunggal penghasilannya lebih tinggi. Nah, dibagi dua maksudnya. Sama-sama tinggi sih. Jadi, setelah itu kita pindah. Itu yang komplain keras itu hidupnya. Sampai minta tolong. Mau ya, kalau bisa jangan lagi pindah. Jadi, setelah saya jelaskan terus. Nggak ketemu tuh. Ayo, caranya gimana? Biar ada kesepakatan. Nah, ini saya bikin janji loh. Pokoknya, kalau setahun Kevin nggak bisa jadi juara di ganda, bolehlah dibalikin lagi. Padahal itu, mesti ini janji-janji cuma janji palsu itu. Cuma ngayemi-ngayemi orang Jawa itu. Ngayemi-ngayemi, ngadem-ngademi. Ternyata setelah setahun yang benar mulai muncul bibit di remaja juara di Sipnas, swasta nasional, dan seterusnya. Sampai tahun ke-2 itu, sudah mulai ningkat nabi ke remaja. Dan sudah terus, arahnya sudah ke arah juara terus itu. Akhirnya kita kembali lagi ke ibunya tadi. Kita tawarin lagi. Ternyata, kita mau balikin lagi loh. Mau balikin lagi ke Ujus loh. Ternyata namanya itu, ibunya itu, jangan-jangan, udah benar loh ini kok. Itu yang cerita itu nggak bakal lupa. Sampai sekarang pun kalau ibunya dipeleken ya, dipeleken, diingatkan lagi ketawa sendiri. Tahun ke-2 atau ke-3 dia jadi juara nasional dan masuk pelan-pelan. Dan setelah itu, perkembangannya makin cepat gitu. Dan itulah. Jadi cerita yang manis, karena berhasil yang gagal lebih banyak dari itu. Tapi nggak perlu diceritain. Banyak kita aja yang ngalamin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.